Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Oke teman-teman terima kasih sebelumnya ya Oh iya gimana kabar teman-teman sehat Semoga rezekinya juga semakin sehat Alias rezekinya semakin berlimpah ruah Amin Teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Kalau misalkan pada hari ini atau apa nama ya Pas hujan itu tuh ikan lele dikasih makan gak sih Biasanya kan gitu pertanyaan dari para pemula Kalau saya gak saya kasih makan Gitu Jadi ya ya biarin gitu Toh kalau airnya ini tidak jernih ya Alias airnya ini berwarna hijau pekat Ataupun coklat dan merah Ini sebenarnya ada pakan alami disitu teman-teman ya Jadi mereka jika lapar akan memakan Partikel-partikel organik ya Bisa bakteri ataupun planktonoid Alga kayak gitu-gitu Karena emang waktu hujan itu kan terjadi apa ya Pergantian terus ya kayak manusia lah ya Gitu Gimana Sehat-sehat ya ikannya ya teman-teman ya Alhamdulillah Yang penting disyukuri Meskipun pakan harganya mahal Ya gak apa-apa Tapi sebenarnya pelihara ikan lele masih ada untungnya teman-teman ya Karena kan tenaganya sangat sedikit Apalagi saya menggunakan sistem Tanpa sortir kan Tanpa sortir sama sekali Dari kecil sampai panen Tapi emang gak boleh tebar Tebarnya itu padat tuh gak boleh teman-teman ya Saya menganalogikan dengan kehidupan saya Waktu di kota itu Yang berjubel ya Itu tuh kesehatan saya gak Gak sebagus yang di desa gitu loh teman-teman Stresnya terus Udara apa ya Buat nafas tuh tetep enakan Yang lo unggar gitu loh teman-teman Saya sih seperti itu Dan nyatanya ya Alhamdulillah Itu Ya ada plus minusnya lah ya Ada plus minusnya Nah gitu aja teman-teman ya Terima kasih Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya Dadah